Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channelnya Bang Arik, tapi dengan saya ya Bapak teman-teman jangan sampai kena akun palsu yang mengatasnamakan Bang Arik ya di Facebook ya Karena disitu banyak banget akun-akun palsu yang mengatasnamakan kita Jadi saya harap teman-teman bisa lebih hati-hati lagi atau lebih teliti lagi ya Terutama usahakan VC dulu sebelum transaksi, sebelum transaksi kalau mau ngirim-ngirim foto-foto gambar sih gampang Tapi kalau mau transaksi wajib VC dulu ada motornya, barangnya, orangnya ya Atau harus ngeh sama tempat yang mau dibeli ya, entah disini atau dimanapun wis pokoknya Nanti di 1 juta subscriber kita bakalan bagi-bagi 3 unit motor 2 tak Terus yang mau jual motor tukar tambah bisa langsung kesini Google Map Bang Arik Motor Nomor kita cuma 1 di 081-233-561-636 Disini kita review acak aja ya, karena semburat motornya disini ya, mohon maaf ya Karena ada tamu terus ada yang cocok ada yang enggak gitu Tapi alhamdulillah tadi ada yang masuk terus alhamdulillah laku gitu ya Oke, kita bahas dari Fiksen ini dulu Fiksen ini kita jual, ngomong-ngomong wajib banter gero tembus Terus ini, mohon maaf ya, ini kita jual di 7 juta ya lengkap mati Ini tahun 2012, platnya plat lumajang matinya 2022 Ini Fiksen Albino, dulu mahal banget ini Tapi sekarang sudah murah, karena enggak tahu anjlok banget Fiksen kayak gini Mungkin dari teman-teman ada yang pencinta Fiksen mungkin ya Jadi bisa beli motor ini Nah, untuk lecet-lecetnya terlihat banget di tanki ya Terlihat banget di tanki, terus di belakang sini Kalau yang lainnya lecet-lecet pemakaian ya Untuk sepeda-sepeda masih normal Ini sudah menguning rek, karena 2012-12 tahun ini bertahan di Indonesia ya Velg masih standar depan belakang Kita jual di 7 juta, ini sudah sesetan, tipis Nah, lanjut ke yang R25 R25 ini kita jual di 24.500.000, kenapa kalau lebih murah? Karena ini, penelpot standarnya enggak ada Slebor belakangnya juga enggak ada Nah, dan minus ini sudah dicuci tapi kok kotor ya Belum dibersihkan paling pakai silikon ya Terus, apa lagi yuk? Ini sudah diganti untuk holdernya Handle juga diganti pakai aftermarket Terus ada penambahan kayak gini-gini nih Biar keren Terus ini lecet-lecet ya Di area spion Nah, ini retak ini Abis kena Biasanya ini waktu Sanmori Jejer bareng temen-temennya Itu ada yang meletik ini Cetak Kayak penyakku Cah Terus ini ada lampu tembak mungil kecil Di sini Kayak anu Ya itu Nah, itu mentumul ya Terus ada pasang winglet Velg sudah dicat Bandepan belakang baru-baru ya Terus tutup rantainya enggak ada Nah, tutup rantainya enggak ada Kayak gitu ya Kita cek sound dulu Nah, itu lampu nih Mungil, net Kayak bil sekolah ya Cek, ini Oh, enggak bisa ini Oh, dihidupin dulu Enggak bisa ya Autotrip-nya enggak bisa ini, right Biasa Kalau kenal potnya cuma Satu jengkal kurang Itu suaranya gacor banget Dan ini sudah dipendekin juga Jadi Ya kayak ginilah Kalau seumpahnya naik ini Aku tinggi 176 Kalau naik ini masih oke lah ya Enggak terlalu sing Gini banget Jadi masih Kategori nyaman Ini kategori nyaman banget Masih enak Meskipun ini dipendekin Kita jual di 24.500.000 Plat P Lengkap hidup Nah, ini yang baru masuk Nah, ini baru masuk CB150R Tahun 2016 Lengkap hidup Plat Surabaya Ini kita jual di 12.500.000 Nah, untuk menemis Minus-minusnya Ini lecet-lecet pemakaian ya Ini Tuh Biasa buat boncengan Ini bagelnya Buat bonceng 3 Biasanya Sampai Melontok gini ya Untuk sebelah masih lengkap Ya Untuk yang lainnya Masih lengkap juga Ini yang Limited Edition ya Kalau bilang ya Karena rangkanya rangka merah Terus mesinnya warna Coklat Biasanya kalau coklat kan Identik sama coklat-coklat Nah, ini rangka merah Kayak gitu Untuk kilometernya sendiri Ini jalan di 67.000 Ya 67.000 Kita cek sound Bismillah Nah Kayak gitu ya Pistrikan normal Listing Game juga masih bisa ini ya Tuh Kelihatan ya Kayak gitu 12.500.000 Ben-ben tebal Depan belakang ya Jadi Gak usah bingung Oh ya Singkalnya gak ada Singkal bawah Nah seharusnya ada singkal di sini Cerit gitu Segitiga Cuma ini gak ada Dapetnya aku juga gak ada Makanya kita jual murah-murah aja Nah ini juga baru masuk Ini kita jual di 11.500.000 Repsol CBR K45 Ini yang gak ori Cepion Gak ori ya Terus sama Underbone Nah ini sudah pakai Yang variasi Terus yang lainnya ada Sticker-sticker Ala-ala Karbon Gitu ya Mulai dari Apa ini Penalpot Covernya Terus Tutup tanki Ini buntutan Kayak gitu Kalau jetnya Lecet-lecet Nih Ada Gak mungkin gak ada Pasti ada loh Kalau dari depan Ini paling Jelek ini Ini beret-beret Ya Namanya juga Motor second Untuk kilometernya sendiri Ini jalan di 41.000 Nah itu Kita cek son Mesinnya halus ya Nah biasanya Ini Ini dipendekin dikit ya Jadi kalau pengen Lebih nyantai Atau nyaman lagi Ini bisa dinaikkan Sampai segini Ini platnya Plat P Gak dipasang Oh dipasang Sama orang yang dipasang Plat P Ini sampai 2025 Mati pajaknya Satu kali cuma Untuk kondisinya Lumayan ya Aku bilang lumayan Karena warnanya Masih oke semua Hanya saja Lecet-lecet pemakaian Kita jual di 11.500.000 Nanti Neguin tipis-tipis Nah untuk yang R15 ini Kita jual di 12.000.000 Minusnya Tak bilang Dari awal aja Ini Minus nih Nah Terus ini Tembelan Mau Mau Masih rek Ya ampun Dodolan Kok apa Ini Bannya tipis ya Depan belakang Aku gak bilang yang belakang tebal Karena Itu tergolong tipis rek Menurutku Sesetan Nah sesetan Ban Seset ulang Kalau bilang Wah ini Akinya yang gak ada itu ya Oh iya Akinya dipinjem kemarin rek Jadi Aku gak bisa cek sound ini Cuma Kalau mau Ini Dipinang Ya nanti kita Kasih Aki Nah Ini mana ini Mohon maaf sih Nas 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 Nah Tuh Bersai 12.000.000 Pelat Pengkap hidup Herir Mana Selanjut Ini ada Ninja 250 Harganya cukup Di 20 Juta Saja Ini lengkap mati ya Pelatnya Pelat S Eh Pelat W Lengkap mati Lama Kita jual 20 juta Ini kilometernya Jalan di Berapa ini 69.000 Wah cukup banyak Kita cek sound Nah Holdernya sudah diganti ya Terus Ini handle Handle juga diganti Holder Handle Terus Gas kontan Sudah diganti Semua Kanan kiri Tapi yang ini enggak Masih bawaan ya Terus Apalagi Spion Spionnya Pakai spion Spion ala-ala Winglet Kecil gitu Terus Ini Spionnya Spion jenong Sik Bentar ya Dikit aja Terus Ban-bannya Masih tebal ya Depan belakang Minusnya aja Ini enggak Dicuci Masih belum dicuci Karena kemarin Kita ada kerjaan Lain Jadi enggak sempat Untuk nyuci 20 juta Nah ini ada R25 lagi Ini kita jual Di R25 Juta R500 2014 Platnya Plat W Ini Bulan Besok Ini ganti Plat Kita jual R25 R500 Tapi nanti Negoin aja ya Jangan 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 57.000 km Belnya enggak bisa Belnya enggak bisa Nanti kita bisa In lah Kalau Bel Untuk listingnya Yang depan belakang Ini sudah diganti Tempel semua Terus Visornya jenong Nah kayak gitu Velgnya diganti kuning Ban-ban tebal ya Terus Pionnya ini Masih bawaan ya Jadi Kalau mau diganti Ya mau enggak Kalau enggak ya Gini aja Ini dikasih Skotlet Biar enggak Kecah Atau gimana ya Ini kita jual Ini kita jual di R25.500.000 Plat B ya Untuk yang Ini Ini tahunnya Aku enggak Tahu Ini tahun 2001 Kayaknya ya Tahun 2001 Kayaknya Ini kita jual Di R4.500.000 Ini Apa ya Bravo Bravo ya Black Bravo Nah ini Kita jual Di R4.500.000 Platnya Plat Surabaya Waduh Ternyata Buk Bos Buk Bos Nganjak Ayangku Itu Ngopi Ini makannya Urgen Tadi Nelpon Sampai berkali-kali Boleh Boleh Sama Bos Ya Buk Bos Enggak apa-apa Jadi Tambah akrab Mungkin May mau diajak Enggak apa-apa Naik mobil Ini aku ada CBRK45 Kayak yang tadi Cuma ini Platnya Plat B Tapi tahunnya Lebih mudah Ini Ini tahun 2016 Ini tahun 2016 Ini mati pajak Berapa kali 2022 Berarti Tiga kali Matinya Tiga kali Untuk Bodi Habis ripen Aku enggak bilang Bagus Habis ripen Karena Ada beberapa Yang Beset-beset Jadi Sekalian Di totalin Biar Enggak Belentong Belentong Kita Jualan Apa adanya Untuk Kilometernya Di 95.000 Banyak Untuk Handle Ini Sudah Diganti Pake Aftermarket Kita Cek Kenampot Racing Kenampot Sandarnya Enggak ada Terima Jadi Kurang lebih Seperti itu Buang Tiba Ini Dikasih Stiker Alat-alat Pokoknya Untuk Listing Depan Belakang Sudah Diganti Semua Yang Depan Tempel Yang Belakang Mungil Seperti Gini Plat B Sampai 26 Cuma Mati Pajak Tiga Kali Kita Jual Di 9.500.000 Nah Ini Juga Masih Ready Bukan Masih Ready Ini Baru Dapet Kita Baru Dapet Bit Tahun 2017 Sini Aja Tahun 2017 Kita Jual Di Harga 12 Juta Lengkap Hidup Plat Surabaya Untuk Kilometernya Ini Jalan Di Berapa 80.000 Tapi Ini Orangnya Rawat Ini Mere Enak Rek Bentar Jirip Nah Halus Banget Responsif Banget Wuh Wih Pistrikan Normal Ya Ini Yang Dinamakan Majenta Hitam Jadi Ini Yang Idling Stop Itu Ya Ada Idling Stop Ini Majenta Kalau Majenta Ini Marnanya Kayak Gini Ini Bulat Bulat Gini Kalau Pemakaian Cowok Ini Bukan Cewek Pemakaian Cowok Cowok Yang Beli Buat Istrinya Jadi Pemakaian Cewek Tapi Enak Ini Rawat Ini Orangnya Kita Jual 12 Juta Plat Surabaya Lengkap Bido Plat Nya Sampai 2027 Pajaknya Baru Bulan 7 Kemarin Sudah Berapa Menit Mas 15 Berarti Masih Kurang Banyak Oh Ya Bentar Lagi Ini Ini Juga Masih Ready ER6 Ini Yang 73 Juta Ini Plat P Plat Lokal Ini Masih Orisinal Semua Dari Depan Sampai Belakang Masih Orisinal Dari Sepion Handle Terus Ini Ada Penambahan Juga Kayak Gini Ini Masih Ready Kita Jual Di 73 Kalau Yang 68 Ada Di Dalam Nanti Lagi Kita Sebutin Harganya Aja Enggak Review Lengkap Kalau Yang Ini Kemarin Tinggal Lihat Video Bawah Ini Aja Terus Ini Ada R15 11.500.000 Ini Plat S Lengkap Hidup 2016 Kilometernya Jalan Di Belum Salah Ini 73 000 Ini Yang Susah Itu Ya Ini Mohon maaf Ya Ini Ternyata Ternyata Tidak Usah Digas Gini Gak Apa Terus Terus tapi ini tak kasih tau minusnya ini bekas di repaint tapi jelek kelihatan ya meruntus-meruntus ini yang kelihatan nah disini ini copot karetnya harus dimasukin lagi nanti anak-anak tak suruh masukin Rp. 11.500.000 nanti go tipis-tipis saja ini bannya depan belakang tuh wabal-tebel loh ya nah ini yang belakang mas lihat nih mas tuh tebel-tebel ya ya kalau suasana sore disini banyak anak-anak ngaji ya jadi mohon maaf bukan disitu ngajinya musoklah sebelahnya baratnya nah untuk yang di dalam kita sebutin harganya aja ya tanpa harus kita review lengkap maksudnya tapi detail-detailnya gitu gak usah ini Rp. 23.000.000.000 lengkap mati ini lengkap Bido plat pasuruan eh plat P mohon maaf ini plat P ini kita jual di Rp. 23.500.000.000 nah untuk 3 motor ini harganya Rp. 27.000.000.000 karena Rp. 0.000.000.000 nah ini Rp. 65.000.000.000 ini NSR kita jual di Rp. 135.000.000.000.000 ini Nggak kita jual dulu ZX-nya tahun 2020 ini kita jual di Rp. 99.000.000.000.ms yaят untuk Rp. 62.000.000.000.000 ini kita jual Rp. 68.000.000.000.000.000 ini yang fairing ini, Naked Rp. 68.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.. Di harga 12 juta Plat lumacang lengkap hidup panjang Warna hitam Nah untuk di dalam Ini yang plat pasuruan Kita jual di 24 juta Untuk yang Z250 ini 21.500.000 Nah KTM ini kita jual Di 60 juta 60 juta untuk KTM ini Terus ini ada CBR Tahun 2016 ini kita jual Di 16 juta nanti ini gue yang tipis-tipis Plat pajaknya mati 1 kali Terus ini 2 motor ini Tahun 2021an cuma harganya beda Yang merah ini aja Ini harganya di 24 juta Kalau yang merah hitam harganya Di 22 juta Nah untuk yang Ini R25 plat P Pajaknya mati 2 kali ya Kita jual di 25.500.000 Nanti negoin aja Sebelahnya CBR CBR ini kita jual Jual di 24 Harganya Eh harganya tahun 2021 Rek ya Harganya 24 juta Platnya plat Buwe Ya Plat buwe Untuk Sebelahnya itu ada Ninja Carbu Nah Ninja Carbu ini kita jual Jual di 15.500.000 Lengkap mati plat lumajang Kalau gak salah ini ya Jadi kita jual di 15.500.000 Warna asli biru ya Warnanya asli biru Nah gitu Untuk Nah ini Ninja Plat M Lengkap hidup Ini kita jual di 25.500.000 Kenal pot racing Nah selebor di depan Kita copot Kemarin ada yang retak dikit Jadi kita benerin dulu Gitu ya Terus ini Nah ini kan sama ya Kayak yang Yang di depan itu Kan yang harga 22 juta Yang ini 24 Karena masih original Masih original Kita jual di 24 juta Platnya plat es Lengkap hidup tentunya ya Terus buat teman-teman yang Sudah berapa sih 20 Kita tambahin Digit aja ya Yang untuk di lorong Lampu dicoblok bareng Yuk naik sana Tuh ada yang nilpon itu Ini ada Apa Smash ya Ini kita jual 3.600.000 3.600.000 Ini platnya Plat lumajang Lengkap mati ya Tahun berapa ini 2008 kayaknya Lai Smash ini 2008 kayaknya Eh Oh Diem Gak diem Vespa masih ready Ya Vespa ready Ya kan 23 juta Untuk yang lain bisa Screenshot aja ya Buat teman-teman Rada ini Rada ini Rada ini Rada ini Rada ini Rada ini Nanti Bisa screenshot aja Nanti tanyakan ke admin kita Untuk vario itu Gak dijual loh Rek ya Tadi pasti keliatan vario itu Tapi gak dijual itu ya Kayak gitu Oke mas cukup mas Nanti biar Ditanyakan sama-sama Sama teman-teman Lewat Apa Ini gak dijual ini Ini punya doli Ini Gak dijual ini Punya admin kita Admin kita Tapi lagi Sama Bang Ari Lagi sama Bang Ari Lagi keluar Jadi mungkin gitu aja Untuk review kali ini ya Buat teman-teman Jangan sampai Kena akun palsu ya Yang mengatasnamakan kita Di Facebook tentunya Itu banyak banget ya Banyak banget Jadi Saya mohon Jangan sampai Ada yang kena tipu Kayak kemarin itu Banyak banget yang Kena tipu Ada yang hampir Jadi Sangat disesalkan Kalau sampai kena tipu ya Terus Nanti di 1 juta subscriber Kita bakalan bagi-bagi 3 unit motor 2 tak Tanpa diundi Dan tanpa Dipungut biaya Nanti kita videokan ya Dan sampai Wajib video nanti Kalau sudah sampai Di sana barangnya Gitu Terus Yang mau jual motor Tukar tambah Bisa langsung ke sini Google me Bang Ari Motor Motor nomor kita cuma 1 Di 081-233-561636 Terima kasih banyak Yang sudah mengikuti kita Dari awal sampai sekarang ini Saya selalu Rezekinya lancar Yang belum ke sini Biar bisa ke sini Main-main aja gak apa-apa Itu aja ya Mungkin Review kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa